Heho Pop Gengs! Heho Pop Gengs! Sementara Liga terus berganti berkali-kali, klub ini masih merumput di divisi utama, dengan sebagian supporternya bertumbuh besar bersamanya. Meski sepak bola dalam negeri masih saja mengecewakan. Lahir sebelum era perserikatan, bahkan menjadi salah satu pencetus PSSI. Inilah kisah Maung, Bandung, salah satu klub legendaris dari Pulau Jawa. Tentang sang pangeran biru yang mengandalkan permainan dari kaki ke kaki, kreativitas dan kecepatan penyerangan. Dijuluki pangeran biru, karena berangkat dari warna kebesaran timnya, biru, yang dipertegas di Mars Persib. Sedangkan Maung, Bandung adalah julukan yang muncul di tahun 1990. Terinspirasi dari lagu berjudul Jung Maju Maung, Bandung. Ciptaan Kang Ibing saat Persib mengarungi kompetisi perserikatan pada tahun 1991. Dengan logo perisai melambangkan pertahanan diri, di dalamnya terdapat elemen warna dan bentuk yang mewakili unsur yang ada di tanah Bandung, gunung, lautan, dan langit. Di kandungan kota Kembang, Embryo Persib tercipta di tahun 1923. Bernama Bandung Itlanche Football Bond atau BIVB. Perserikatan Sepak Bola yang juga menjadi organisasi perjuangan kaum muda nasionalis kala itu. Bermarkas di lapangan tegal lega depan tribun pacuan kuda. Diketuai MR Syamsuddin kemudian diteruskan oleh R. Atot, putra dari pahlawan nasional Dewi Sartika. 19 April 1930 di Yogyakarta, bersama enam perserikatan bola legendaris lainnya dari Pulau Jawa, membentuk PSSI, Induk Persepak Bolaan Indonesia. Setahun kemudian, kompetisi antar perserikatan diselenggarakan. Era inilah yang disebut era perserikatan. Sayangnya, BIVB Bandung menghilang saat Liga bergulir pertama kali. Memunculkan dua perkumpulan sepak bola Bandung. Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau PSIB, dan National Football Bond atau NVB. 14 Maret 1933, kedua perkumpulan ini bergabung membentuk Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung atau Persib. Diketuai Anwar Estep Pamuncak, aktivis olahraga dan salah satu pejuang kemerdekaan lokal Bandung, berdarah sumbar. Di tahun yang sama, Persib berlaga pertama kali dikalahkan oleh VIJ Jakarta. Tahun 1937, baru juara setelah mengalahkan Persib Solo. Pada dekade 40-an, kompetisi perserikatan tidak kondusif, karena situasi politik Indonesia sedang kacau-kacaunya. Tahun 1941, Bandung menjadi tuan rumah, tapi gelar juara masih belum bisa diraih. Sementara kondisi sepak bola tanah air makin kacau, tatkala pemerintahan kolonial Jepang membredel semua perkumpulan dari sepak bola Indonesia. Termasuk PSSI, yang diganti dengan perkumpulan baru dengan nama Jepang, Renggo Tai Ikukai. Tapi, kau mudah persepak bolaan keras kepala, PSSI masih eksis. Sampai akhirnya, pendudukan bangsa kolonial selesai, tepatnya pada dekade 50-an. Kompetisi kembali bergulir dengan tenang. Sampai era perserikatan berakhir tahun 1994, Persib total enam kali juara. Tahun 1937, Tahun 1961, Musim 1989-1990, Tahun 1993, Musim 1993-1994, Dan Liga Indonesia musim 1994-1995. Terakhir menjuarai Liga Super Indonesia 2014. Selain itu, Persib juga menjuarai turnamen Kongres PSSI 1950, dan Piala Presiden 2015. Di tingkat Asia, Persib pernah mencapai perempat final Liga Champion AFC 1995. Dan di tingkat internasional, Persib juara satu Sultan Brunei Cup tahun 1986, serta juara satu Bangkok Thailand Cup 1978. Tapi mari beri tempat kepada Robby Darwish, back legendaris Persib yang ikut mengantarkan Persib, menjuarai musim-musim perserikatan. Pada tahun 1986, 1989, hingga 1990, dan 1993-1994. Juga, membawa Persib juara Liga Indonesia edisi pertama, 1994-1995. Dan juga, lolos Liga Champions Asia tahun 1995. Lalu ada nomor punggung 10 era perserikatan, sang striker Ajat Sudrajat, yang menjadi idola Bobo Toh kala itu. Pemain Persib paling flamboyan, yang juga dicintai ibu-ibu di luar lapangan. Dan jangan lupa, Yusuf Bahtiar, playmaker lincah yang dijuluki Sikancil. Awalnya berstatus sebagai pemain pinjaman, malah menyumbang gol kemenangan di laga final tahun 1986. Kini, menjadi pembina pemain muda Persib. Tahun pertama Persib mengarungi kompetisi perserikatan. Tahun itu pula sebutan Bobo Toh ramai digunakan untuk semua pendukung Persib yang datang ke stadion. Menempati semua tribun, Bobo Toh berasal dari bahasa Sunda yang berarti orang-orang yang menyemangati perkelahian dan pertandingan. Saat ini sebutan Bobo Toh disematkan untuk semua pendukung Persib di dalam dan luar stadion di Bandung dan luar Bandung. Mereka adalah supporter bola tertua di Indonesia. Dengan salah satu subkelompoknya, menjadi supporter fanatik dengan jumlah pendukung terbanyak, yakni Viking Persib Club atau VPC atau VPC. Tahun 1985, Persib Bandung kontra PSMS Medan di Stadion Senayan, Jakarta. Menghadirkan Bobo Toh dengan rekor jumlah terbanyak sepanjang sejarah persepak bolaan Indonesia. 150 ribu supporter Persib kala itu bahkan tercatat di AFC sebagai pertandingan amatir terbesar yang paling banyak ditonton di dunia. Hal ini dipengaruhi oleh tradisi Bobo Toh, yakni mengajak anak mereka sejak dini ikut nonton Persib di stadion. Mewarisi kebanggaan pada penggawa mereka yang terus berregenerasi hingga mengakar. Sub-sub kelompok Bobo Toh lahir satu-satu menempati posisi kosong di semua tribun. Di selatan ada The Bomber yang didirikan tahun 2001. Di utara ada Northern Wall yang didirikan tahun 2005. Bersebelahan dengan Bobo Toh Familia yang didirikan tahun 2013. Di timur kiri ada Frontline Boys yang didirikan tahun 2005. Mereka mendukung dengan cara masing-masing, bahkan Frontline Boys dan Bobo Toh Familia tidak segan-segan akan mengkritik klub mereka jika ada yang tidak beres. Persaingan terlama Persib dengan Persija membuat kedua supporter terlibat rivalitas yang abadi. Kerusuhan yang pernah terjadi pada babak final divisi utama PSSI 1989-1990 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Sampai harus menurunkan 2.000 personil kepolisian untuk mengamankan agresivitas para supporter. Tapi, persahabatan antara supporter lebih menarik dari rivalitas mereka. Seperti jalinan antara Bobo Toh dan supporter persebaya bonek. Mereka ini memiliki ikatan emosional yang kuat. Persib tidak hanya mencetak prestasi, tapi juga kontroversi. Seperti yang dilaporkan Cianjurpedia saat pertemuannya dengan Perseman pada 6 Maret 1986 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Diduga, Perseman yang sudah dipastikan lolos final sengaja memberikan kemenangan besar kepada Persib yang membuat maung Bandung itu berada di peringkat dua kelas semen. Persib juga pernah kena imbas atas kerusuhan di tribun supporter. Pada 23 September 2018, tragedi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api terjadi. Seorang supporter persija, Haringga Sirlah, tewas setelah dianiaya oleh Oknum Boboto. Dia tewas setelah penganiayaan yang meremukan kepalanya. Kematian Haringga ini pun masih dikenang oleh klub di tanggal yang sama setiap bulan September. Bermarkas di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang dibuka tahun 2013, kapasitas stadion ini mencapai 40.154 penonton, menghabiskan biaya pembuatan hingga 545 miliar rupiah. Stadion ini menjadi saksi perjalanan Persib kini. Dikelola oleh PT Persib Bandung bermartabat dengan presidennya kini dijabat oleh Glenn Timothy Sugita dan pelatih dipegang oleh Luis Mila. Persib juga tengah mengembangkan pembinaan berkesinambungan dari usia dini dengan membangun Akademi Persib pada tahun 2018. Bekerja sama dengan Akademi Klub Inter Milan. Terima kasih telah menonton!